Intro Sobat BMKG, sirkulasi sikronik terpantau di Samudera Hindia sebelah barat Sumatra dan di Laut Jawa bagian tengah yang mementuk daerah pertemuan serta perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di perairan sebelah utara Bali hingga Jawa Tengah dan di pesisir selatan Kalimantan. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Kalimantan Barat di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan dari Laut Bandah hingga Laut Seram, di Laut Arafuru dan di Papua serta terpantau pula daerah pertemuan angin atau konfluensi di perairan sebelah barat Aceh dan di Selat Karimata Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi sikronik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut lalu bagaimana perakhiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia bersama saya Cici Sucianingsi akan kami sampaikan update informasi perakhiran cuaca yang akan berlaku untuk esok hari Minggu 12 Juni 2022 berikut informasi selengkapnya Baik Sobat BMKG, kita mulai perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatra esok hari Bandah Aceh diperakhirakan cerah berawan untuk wilayah Pekanbaru esok hari diperakhirakan cuaca berkabut untuk wilayah Medan dan juga Pangkal Pinang esok hari cuaca diperakhirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan sementara untuk wilayah Tanjung Pinang esok hari cuaca diperakhirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang masih untuk wilayah Sumatra esok hari cuaca diperakhirakan berawan untuk wilayah Padang dan juga Bengkulu untuk wilayah Jambi esok hari cuaca diperakhirakan berkabut sementara untuk Sobat yang berada di wilayah Palembang dan juga Bandar Lampung perlu diwaspadai karena esok hari akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga intensitas sedang. Selanjutnya, esok hari cuaca diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga intensitas sedang untuk hampir seluruh wilayah Jawa. Waspada untuk wilayah Yogyakarta karena esok hari diperkirakan akan turun hujan yang disertai kilat maupun petir. Beralih untuk wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara, esok hari cuaca diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Kupang sementara untuk wilayah Denpasar dan juga Mataram, esok hari cuaca diperkirakan berawan. Bergeser untuk wilayah Kalimantan, esok hari cuaca diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan yang terpantau akan terjadi di wilayah Palangkaraya, Tanjung Selor dan juga Samarinda. Waspada hujan yang disertai dengan petir yang akan terjadi untuk wilayah Pontianak dan juga Banjarmasin. Untuk sobat yang berada di wilayah Sulawesi, esok hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Menando. Hujan dengan intensitas ringan yang terpantau akan terjadi di wilayah Palu dan juga Gorontalo. Sementara hujan dengan intensitas sedang terpantau akan terjadi di wilayah Mamuju, Makassar dan juga Kendari. Berhali untuk wilayah Timur Indonesia, esok hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Manokari dan juga Jayapura. Untuk sobat yang berada di wilayah Ambon, esok hari cuaca diperkirakan berawan tebal. Sementara untuk sobat yang berada di wilayah Ternate, esok hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id Atau sobat juga dapat mengupdate informasi melalui akun media sosial kami, Instagram, Youtube dan juga Twitter. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store. Demikianlah informasi yang telah kami sampaikan. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.